Halo selamat sore guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Dalam video kali ini Saya akan Memenuhi permintaan subscriber Yang kemarin bertanya Mas Ada rincian gak Untuk membuat power ini Postrap ya Kemarin sudah saya Upload di video sebelumnya Jadi subscriber Siapa kemarin namanya Lupa saya Menanyakan rincian Rincian untuk Power ini Oke langsung saja Akan saya review Harga per partnya Per komponen Bukan per komponen Per set Satu driver Dan sebagainya Ini nanti Oke Jadi ini harga per mono ya Harga Per mono Harga per mono Oke Disini saya jelaskan Harga drivernya Mulai harga driver ya Harga driver saya beli dengan harga Rp81.000 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 Online Jadi plus ongkos kirim Kita kan lah Udah Kita abekan Jadi Rp81.000 Terus Terus Untuk Headsink Headsinknya Ini saya beli dengan harga Rp55.000 Headsink 12 sirip Cukup lah Kalau untuk ini Lalu transistor final Transistor final Saya pakai Toshiba 2C5200 Dan pasangannya Satu setnya Kena Rp23.000 Satu set Rp23.000 Oke Lalu Untuk Rkpur Rkpur Rp500 Rupiah Per biji Per biji Jadi Kita Pakai 8 set Berarti 16 16 kali 500 Sekarang Rp8.000 lah Lalu Untuk R 10 Ohm R10 Ohm Ini Per biji Rp150 Jika Dikali 16 Tertemunya Sekitar Rp2.400 Lalu Untuk Kipas Ini Kipas Ukuran 9 kali 9 cm Ini Saya Beli Dengan Harga Rp11.000 Rp11.000 Lalu Untuk Elko Ya Elko Saya Menggunakan Merek Ini Dengan 10.000 Mikro Farad 100 Volt 10.000 Mikro 100 Volt Ini Per bijinya Kena Rp45.000 Rp45.000 Kalau Kalau dikali 6 Sekitar Rp270.000 Untuk Elko Rp270.000 Lalu Kemudian PCB PCB Di sini PCB BSU Ya PCB BSU Seperti Ini Ini Yang Isi 8 Untuk Isi 8 Elko Saya Beli Rp12.000 Rp12.000 Lalu Untuk Giprok Dioda Ya Untuk Dioda Dioda Saya Beli Ini Yang 35 Amper 35 Amper Dengan Harga Rp16.000 Murah Kalau Ini Bisa Pakai Ini Sudah Hawet Lalu Ini Apa C Ini Sama Lampu Katakanlah Rp3.000 Rp6.000 Rp7.000 Rp7.000 Terus Untuk Fuse Fuse Ini Nanti Saya Bahas Bersama Kabel Ya Oke Fuse Plus Kabel Plus Perkabel Nanti Ketemunya Sekitar Rp20.000 Untuk Semua Kabel Nanti Sama Fuse Terus Untuk Yang Paling Gede Ini Untuk Trafo Trafo Saya Menggunakan 15 Ampere 45 CT 15 Ampere 45 CT Beratur Terlihat Disitu 15 Ampere 45 CT Trafo Ini Saya Beli Dengan Harga 725 Jadi 725 Rp Terus Apalagi Saya Kira Sudah Itu Semua Tadi Sudah Saya Review Per Bagian Jadi Untuk Membuat Power Bostrap Ini Power Ini Permono Raka Power Bostrap Permono Ini Kita Membutuhkan Biaya Sekitar Rp 1.400.000 Kalau Di Daerah Saya Di Surabaya Di Surabaya Sekitar Rp 1.400.000 Kita Bulatkan Rp 1.400.000 Untuk Harga Permono Untuk Di Lain Daerah Lain Toko Lain Harga Jadi Ya Beda Harga Juga Ini Rangkaian Sangat Sederhana Jadi Seperti Ini Nanti Pengkabel Nanti Ditambah Untuk Yang Belakang Sini Ada Ke Output Speaker Terus Ada Input Audio Ya Cuman Seperti Ini Nggak Perlu Kabel Banyak Banyak Kabel CT Untuk Tegangan CT Nanti Juga Ada Tegangan Dari BLM 220 Di Belakang Situ Jadi Simple Simple Mudah Gampang Dimengerti Tapi Saya Sarankan Untuk Pemula Ya Banyak Pertanya Lihat Facebook Lihat Youtube Atau Di Ikut Di Grup Facebook Untuk Perakitan Power Di sana Banyak mentor Banyak yang Sudah Memahami Bisa Tanya Tanya Lebih Lanjut Untuk Perakitan Kabel Atau Apa Yang Lain Oke Telur Sekian Dulu Pembahasan Tentang Harga Power Boss Trap Ini Untuk Harga Per Mono Jadi Tadi Tadi Kira-kira Total Keseluruhan Rp1.400.000 Lur Rp1.400.000 Jadi Lain Wilayah Lain Kota Lain Toko Juga Lain Harga Oke Lur Cukup Itu Dulu Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Juga Comment Jika Ada Pertanyaan Monggo Sebisa Saya Saya Jawab Saya Ingatkan Lagi Jangan Lupa Subscribe Untuk Bisa Melihat Video-video Saya Yang Selanjutnya Yang Terbaru Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Anda Terima kasih Saya Ingatkan lagi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Terima kasih Terima kasih.